Intro Udah lah Bin Kan si bulan yang hilang Bukan kita-kita Tapi nyan aku tuh merasa bersalah Bulan kan kabur gara-gara kita Udah deh Ayahnya bulan itu cuma ngada-gada Supaya lo itu bisa deket sama si banci Kamu kenapa saya? Kamu nyalah jawab ayah Nyalah jawab ayah Aku nyalah Itu kenal si bulan udah sejak lahir Dia itu enggak pernah nyakitin temennya Udah deh Daripada nanti sakitnya tambah parah Si bulan itu lagi sakit hati Sakit badan, sakit pikiran Gara-gara mikirin ayahnya sama mama kamu Makanya kamu jangan ngejahilin dia terus Ayo dong Biar saya aja Bulan Tonton gak usah cari muka deh Tetep aja bulan mau suka Saya akan rela memutuskan hubungan kita Asalkan bulan kembali ke saya Besok saya harus berangkat ke Hongkong Bagaimana kalau bulan saya yang jaga Tapi ma Apa bulannya mau? Mama sih belum tahu sayang Tapi mama akan coba Mau minta pengertian dari kamu Karena mama gak ingin Kamu merasa tidak diperhatikan oleh mama Enggak kok ma Bintang gak keberatan Kalian kenapa sih? Oh enggak Tentu ben kamu marah-marah sama Ninda Biasanya kan kamu itu kacengnya Ninda Ya enggak Benar banget Disusuruh juga mau Saya tuh berani bersumpah Kalau saya gak mengatakan yang enggak pada Bintang Buat apa sih saya melakukan itu Mi? Mami percaya kalau nak Adam tidak mungkin seperti itu Tapi Mami juga berharap Kalau nak Adam mau mengerti posisi Yunisa Ya Saya sih bisa mengerti Mi Lagian Mami sudah menasihati Yunisa kok Dan sekarang dia sudah mengambil sikap yang tegas Maksud Mami? Dia sudah memutuskan hubungannya dengan Dewo Yang benar Mi? Iya Yunisa merasa itu jalan yang terbaik Supaya Bintang tidak tertekan lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Om Adam Om Adam Hei Bintang Halo Hei Salam Tom Iya Tunggu ben Om datang ke sini Om udah baikan ya Om sama Mama ya Om Aduh Bintang seneng banget nih Om Gara-gara Mama udah benar-benar ngabulin permintaan Bintang Om Untuk gak musuhin Om lagi Iya Makanya Untuk merayakan ini Om mau ngajak kamu pergi ke Dufan hari Minggu Gimana? Apa Om? Ke Dufan Om Duh asyik nih Tapi kamu minta izin dulu sama Mama Ya Oke dong Om Tad Kita ke belakang dulu ya Tad Katanya Aus meminum Haa benar Ayo Dudu ya Nek Om Maafin ayah ya Bulan Ayah terpaksa harus pergi ke Hongkong Untuk urusan bisnis ayah Yang harus ayah selesaikan Kamu Kamu gak apa-apa kan ayah tinggal Ayah gak lama kok Cuma dua hari Bulan mau oleh-oleh apa Ya sudah Ayah bisa ngerti kok Cuma ayah mau pesan Selama ayah pergi Bulan harus banyak istirahat Juga bulan harus banyak makan Dan yang penting Bulan harus menghabiskan obat yang dikasih dokter Ya Karena dokter pesan begitu sama ayah Ayah pergi dulu ya sayang Hati-hati ayah Ya sayang Ayah sayang Asti Assalamualaikum Waalaikumsalam Bim, saya gak bilang sama bulan kalau Yunisa yang akan mengurusnya selama saya pergi Kok gak dibilang sih, Mas? Nanti kalau ada apa-apa sama Mbak Yunisa gimana? Iya, kamu tolong atur aja lah Mas yakin kamu pasti bisa mengatur keberadaan Yunisa di rumah ini selama saya pergi Oke? Mas pergi dulu ya Tati-tati, Mas Ah, kebiasaan nih orang Gilirannya susah-susah dikasih ke gue Gila, mesti cari akal nih Ina! Mimu! Ina! 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 Mimu! Ina! Ina! Belang Nanti kamu aja Selamat siang bulan Om Bimonya lagi ke kamar mandi Katanya mau mandi Terus Mbak Ina Lagi nyapin makan siang buat kamu 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 kaget ya lah Tante disini Jangan kaget sayang Tante kesini khusus nemenin kamu Belang kamu udah temenin Belang banyak temen Belang tante pergi Belang tante kerja deh Ya, tante udah keburu ambil cuti hari ini Gak apa-apa kan sayang Kalo tante temenin kamu Nah, sekarang waktunya bulan makan siang Makasih ya Mbak Nih, tante suapin ya Belang mau makan Belang kamu udah temenin Belang mau sendiri Belang mau sendiri Hehehe, jagoan datang Eh, minum Wah, banyak bener nih Biar kuat Dua, tiga, empat Kenapa apalanya? Tau Pak I tau Masa preman takut sama obat? Kamu mau sembuh gak? Minum aja, Lan Gak terasa kok Nanti kalo kamu gak sembuh-sembuh Gimana? Kamu gak susah aja minum obat Kamu juga Kalo minum obat harus pake pisang Ayo, ayo dong bulan Eh, bulan Cepat Pokoknya Allah Eh, kamu susah banget sih Nih, nih, awas tuh Eh, nanti om panggilin Ina nih Kalau enggak om Eh, Ina Ina Aduh, nanti Pegangin, pegangin kakinya Pegang kakinya Cepat atap Mam, mam, mam Aduh, udah ngangat dulu dong Bulan aja, dua minum dong Mam, mam Mam, mam Mana, mana Aduh, aduh, aduh Waduh, ya Kan, bulan Waduh, aduh Bim, Bim, udah Bim Gak usah dipaksain Kalau enggak nanti gak sembuh-sembuh, mbak Dia gak mau minum Ayo lagi nih, cepetan Udah, Bim, udah Biar mbak Jaya yang kasih obat Eh, tapi mbak Susah nih Biar mbak Jaya Biar mbak Jaya Dia ampuh, om Bulan Bulan Duduk, bulan Tante mau tanya sama kamu Kenapa bulan gak mau minum obat Kalau alesannya bulan takut minum obat Itu gak mungkin sayang Karena tante tahu Bulan itu anak memberani Jadi ada alesannya yang lain Kenapa sayang? Mulut bulan terasa pahit Oke, gimana kalau pakai cara tante minum obat Supaya gak terasa pahit Pakai permen ya Bulan belum coba kan sayang Bim, tolong ambil yang tas mbak doang Yang itu Kasih ya Iya Gini caranya Bulan minum obat bulan dulu Tapi taruh obatnya di ujung lidah Jangan di pangkal lidah Karena kalau bulan taruh di pangkal lidah Itu akan menimbulkan rasa yang pahit Jadi sekarang bulan minum obatnya Terus minum air putih yang banyak Kemudian bulan makan permen ini ya Bulan mau coba? Iya dong coba Tahu gak gak semua sembuh Iya non Ya oke tante ajarin Obatnya mana? Eh banyak semuanya aja Satu dulu Lidahnya keluarin Oke 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 Kurang gak? Ayo Bitar nih Wah mantap Tante yakin mulai hari ini bulan pasti gak akan takut lagi minum obat Sekarang bulan istirahat Jangan pikirin yang macem-macem Babu yang enak Begitu bulan bangun Badan bulan pasti udah mulai enakan Ya sayang? Ayo dong Terus ini aja ya pak? Iya Mbak Makasih ya udah bantuin saya Bulan emang susah minum obatnya Mbak ngerti Mbak ngerti Bintang juga suka begitu Bim Kalau kamu mau kuliah Kamu kuliah aja Biar bulan nanti mbak yang jagain Tapi mbak Kamu gak usah khawatir Bulan akan mbak yang jagain Ya percaya deh Yang penting sekarang kamu kuliah tenang aja Terima kasih ya mbak Saya berangkat dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa? Kamu jangan mempermainkan saya ya Bim? Enak banget kamu memutusin saya seperti ini Siapa yang mempermainkan kamu? Ya kamu Dengan sikap kamu memutusin aku kayak gitu Kan sama aja kamu mainin aku Kamu sama abang kamu tuh sama aja ya Tukang mainin perasaan perempuan Sher Dengerin aku dulu dong Kita ini deket untuk saling mengenal Dan aku rasa kita ini gak cocok Makanya aku minta hubungan kita itu sebatas teman Gak bisa Kenapa? Karena aku sudah rugi banyak Rugi apaan? Aku gak ngapa-ngapain kamu Kita kan baru kenal Kamu jangan ngada-ngada ya Sher? Eh aku tuh gak ngada-ngada Aku sudah merelakan semuanya Supaya kamu tetap sama aku Merelakan apa? Iya Sampai-sampai aku berpura-pura baik dengan temen kamu itu Yang katanya mau membantu aku Supaya kamu gak deket lagi dengan mantan pacar kamu itu Dengan aku pikir Aku bisa mendapatkan kamu tanpa diganggu dengan mantan pacar kamu itu Tapi kenyataannya Maksud kamu itu apa sih? Saya gak ngerti Kamu gak tau? Aku tuh sudah beliin Mantan pacar kamu itu gaun Beliin dia jam Dan yang lainnya Tapi kenyataannya Aku masih harus gelangan kamu juga Jadi semuanya itu bohong Semuanya itu bullshit Tau gak sih? Maksud kamu itu siapa dengan temen aku? Ya siapa lagi kalau bukan Rugi Rugi? Kamu kenal Rugi? Iya Bener kan dia temen kamu? Enak aja Apa-apain dia? Kamu diapain? Dia berjanji akan membuat kamu selalu sama aku Kalau aku memberikan barang yang dia inginkan untuk mengalihkan perhatian mantan pacar kamu itu Dan aku pun menuruti keinginannya Termasuk membelikan hadiah dia untuk mantan pacar kamu itu Tapi kenyataannya Sya Dia itu bukan temen aku Bukan Bohong Kamu sama dia itu sama aja Kalian itu sekongkol Enggak, Sher Enggak Dia itu temen Tapi bukan temen aku Dia itu temennya Cynthia Bohong Pokoknya kamu gak bisa mainin aku begitu aja Gak bisa, Bim Sher Aku gak mainin kamu Sherly Bajingan lu gini Model kere Serah Aduh Badan bulan kau masih ece panas ya Ya Allah Semoga bulan tidak kena tifes Apa kabar Nisa? Hai Dewa Kamu dimana? Saya lagi di kamar hotel Kamu dimana? Saya di rumah kamu Di depan kamarnya bulan Bagaimana kabarnya? Bulan masih aja panas Baru aja saya megang keningnya Tapi sekarang bulan saya lagi tidur Saya curiga, Wak Saya curiga bulan tifes Karena demamnya gak turun-turun juga tidurnya gelisah Tapi obatnya diminum semua, kan? Minum obatnya susah sekali Ya, mungkin demamnya gak turun-turun karena minum obatnya susah juga Saya Saya bingung Semuanya dimuntahin Tapi tadi sih enggak Gini aja Besok Kamu suruh Bimo untuk panggil dokternya Dia sudah tahu kok dokternya Biar dokternya bisa periksa lebih teliti Dan kalau bulan masih tetap gak mau minum obatnya Kamu bilang aja Kalau dia gak mau minum obat Nanti dia akan dirawat di rumah sakit Ya? Oke Biasa kita tunggu aja dokternya Kamu pokoknya konsentrasi aja ya Maka kerjain kamu disana Biar kamu cepat pulang Terima kasih banyak Yanis Saya gak tahu lagi bagaimana jadinya Kalau gak ada kamu Urusan saya sudah selesai Jadi besok sore saya sudah pulang ke Jakarta Oke, saya tunggu ya Oke Bulan, bulan, bulan Bulan kenapa sayang? Bulan, bulan Bangun, bangun, bangun sayang Bulan Siapa yang mau ninggalin bulan? Bulan, bulan Bulan, bulan, tenang sayang Yuk kita duduk-duduk kedepan yuk Sambil lihat bulan bernama Kata orang-orang Sambil lihat bulan bernama Sambil lihat bulan bernama dan sambil pegang-pegang tangan dan pacaran Kita akan menikah sayang Pacaran? Siapa yang pacaran sama kamu? Ya kamu Eh, amit, 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 amit deh Alah, kamu kan senang dan demen sama aku, ya kan? Karena kamu gengsi aja Hah, gengsi? Ngapain juga pakai gengsi sama kamu? Eh, asal kamu tahu ya Dengar nih Yang senang sama saya itu banyak Dari kepala satpam Kepala cabang Kepala pameran Sampai semua kepala senang sama saya Tau gak? Tapi Yang paling janteng Dan keren Cuman pamul doang Ya gak, ya gak Siapa bilang? GR kamu Udah sana-sana Pergi sana-sana Ganggu aja kamu tuh Dengar ya Kamu tuh gak masuk sama hitungan saya Udah, pergi, pergi, pergi Cium, bro, bro, cium Nih, nih, cium, nih, cium, nih Waduh, ngapain sih Kayak anak kecil aja berdua Ini loh, Den Si Botak nih Masa gangguin sayang Ngajak-ngajak saya pacaran Ya saya gak mau Yang saya bukan pacarnya Eh, pak mul Kalau bukan pacarnya Kok main maksa aja Cari dong Tempat lain Dengar-dengar Ketangan sebelah cantik tuh Den Sasuman sayang Ina yang didalam hati saya Gak bisa kelain hati, Den Udah sana-sana Tadi saya pulang Gak ada yang jaga tuh Didepan Udah sana Sana-sana, pergi Udah, pak mul Nanti Iya, iya Ina, sayang Pak mul Terima aja Wucuk tuh Buat pajangan Eh, tadi saya Lihat di kamar bulan Mbak Yunisa tuh nginep ya Oh, iya, Den Terus, tadi sih Saya denger dia Tepon anaknya Dia nginep disini Karena bulan gak ada yang jaga Ah, Den sih Pulangnya pake malam segala Eh, aku kan ada urusan Alah, urusan Paling juga sama tuh Sama si Satpam Pacaran Iya kan Iya, kamu nih Tapi mulut kamu gak aja Si, bulan bisa bertukuk lu tuh Yaudah Iya sih Saya mau mandi ya Nanti kalau Mbak Yunisa nanya Bilang aja saya udah pulang Oh Oke, den, sip bulan-bulan kurang apa coba mamanya bintang selamat menikmati tante tante bulan badan kamu udah gak terlalu panas kamu udah merasa enak kan sayang syukurlah tante kok si disini ini kan udah pagi tante temenin kamu sayang tadi malam omi mau belum pulang bulan mau ke kamar mandi bulan mau minum sayang tante gak bohongkan sama kamu kalau bulan mau minum obat bulan pasti akan sembuh bulan lapar tante tante cek dulu kebawah ya makanan bulan udah siap atau belum sekarang bulan kamar mandi tante cek 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 Yang boleh makan hanya bubur. Saya memasakin bulan makanan yang lain. Supaya bulan mau makan. Boleh, boleh, Bu. Ada tepung beras nggak? Ada, ada, Bu. Ini sini tempatnya ya? Dasar tumor. Weh! Weh! Gali! Aduh! Salah apa nih? Jadi saat, Pam, kalau nggak bengong, Mollor. Gimana mau jadi pacar? Nah, gara-gara kamu... Aduh! Aduh! Saya nggak bisa tidur. Pas lihat bulan pun nama, Saya ingat aja kamu. Pas tidur juga udah subuh, pas bulannya hilang. Ah, gombal. Bilang aja memang doyan Mollor. Bener, sayang. Bener! Bodok! Sekarang kamu sarapan, habis sarapan cuci piring sendiri, terus balikin ke dapur sendiri. Ini, 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 ini. Aduh! Si Ina! Kayak putiri aja dia! Aduh! Sarapan! Ha! Kok bubur? Mentang-mentang dan bulan sakit? Masa saya ikut makan bubur, nih? Ah, si Ina! Gak apa-apalah daripada gak ada yang dimakan. Loh, bulan kan lagi sakit, om. Terus gak ada yang jagain. Jadi mama ada yang jagain. Karena papanya bulan itu lagi pergi ke luar negeri. Terus omnya bulan itu semalam tuh belum pulang dari kuliah. Jadi mama minta jin sama bintang buat nginep di rumah bulan. Terus kamu izinkan mama kamu tuh nginep? Iya. Untung aja mama kamu gak jadi nikah dengan ayahnya bulan. Maksud om? Coba kamu bayangin aja. Belum menikah aja, mama kamu sudah bela-belain untuk menginap di rumahnya bulan, ngurusin bulan yang sakit. Sampai-sampai kamu ditelantarkan untuk berangkat sekolah sendiri. Apalagi nanti kalau udah menikah. Ya enggak lah om. Ini kan cuma gara-gara bulan tuh gak ada yang nemenin aja. Terus bulannya sakit lagi. Iya. Tapi kan sebelum ayahnya bulan itu kenal dengan mama kamu. Bulan juga kan selalu sendirian. Gak ada yang nemenin, iya kan? Tapi kenapa sekarang tiba-tiba mama kamu harus nemenin dia? Bulan kan pasti juga pernah sakit. Sebelum ayahnya itu kenal dengan mama kamu. Toh mereka bisa mengatasinya tanpa bantuan mama kamu. Kalau menurut om si Ahvin, mama kamu itu cuma dimanfaatkan aja. Bos, 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 bos. Bos, 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 bos. Ya, enggak sih. Cuma salah satu trik saja. Hah? Trik? Trik apaan, Bos? Sini. Si Bintang lagi demen sama kru caci, kan? Iya, Bos. Berarti si Bintang lagi demen sama cowok yang pakai kacamata. Wah, iya, Bos. Iya, bos. Kayak gue ini. Oh, bener, bos. Jadi, otomatis kalau gue pakai kacamata, gue jamin Bintang mau deketin gue. Wah, bener banget tuh, bos. Bener. Yoi dong, siapa dulu? Aldo. Siapa? Bos Aldo yang pakai kacamata. Betul, friend. Sengaja gue bela-belain sekolah pakai kacamata. Coba deketin Bintang. Iya, enggak, friend? Iya, enggak, bener-bener. Agak keras ngomongnya. Iya, enggak? Iya. Sekarang tes, tes. Wah, tutup, bos, tutup, bos. Ayo. 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 Yes, sukses. Sukses, 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 bel. Sukses. Cewek itu aja mau, pasti Bintang lo mau. Oh, bener, gue jamin, Bintang bisa dapetin. Sukses. Woy. Sekarang sudah cari Bintang lo. Tentunya sarapan. Tebak Bulan, Tante bikinin apa untuk kamu sarapan? Ah, paling juga bubur. Bosan. Ih, lihat dulu. Tante bikinin kamu bubur spesial. Namanya bubur sum-sum. Rasanya manis karena Tante siram gula. Bulan cobain ya. Ayo dong bulan, cobain dong. Gimana? Bulan suka? Kalau bulan gak suka, gak apa-apa. Buburnya Tante taruh lagi di dapur, ya. Tante, ah. Gak apa-apa deh. Daripada bubur yang biasa. Nah, gitu dong. Ayo buka mulutnya lagi, sayang. Ah, ah. Enak, kan? Oh, ayo. Beautiful. New trend. New trend. Kacamatannya sama. Beli di mana lo? Eh, ya di toko lah. Di mana lagi? Kalau lo beli di Eceran, kan? Enak aja. Beli di Perancis, nih. Perapatan Ciamis. Perancis perapatan Tanabang. Enggak tahu aja. Eh, berisik lo. Minta, trend baru. Apa-apaan sih kamu, dok? Gila. Gila. Aku kagak bisa, sih. Wah, bos. Berarti bos kurang kayak gatot. Tapi, kacamatanya udah persis. Bodinya nih kali, bos. Bodi bos kurang kurus. Enggak kayak si gatot. Kerempeng. Ampun, dah. Makanya tuh si bintang suka. Makanya, kayaknya bos harus ngurusin badan, deh. Biar si bintang suka. Waduh. Busin puasa berapa tahun, nih, gue. Karena sampai saat ini, bulan belum juga masuk sekolah. Ibu akan mengajak kalian untuk menyenguk bulan ke rumahnya. Bagaimana, anak-anak? Ya, Bu. Baik. Pulang sekolah nanti, kita akan langsung ke rumahnya bulan. Ibu beri waktu kalian untuk istirahat sejenak, untuk makan siang, dan juga memberitahukan kepada orang tua kalian. Bu, boleh gak kita bawa oleh-oleh buat bulan? Ya, tentu. Ibu sarankan kalian patungan untuk membelikan sesuatu buat bulan. Dan hasil patungan itu bisa kalian belikan buah-buahan atau makanan apapun. Semua ini, Ibu serahkan pada pengurus kelas ini. Bagaimana, Agus? Baik, Bu. Baik, sekarang kalian Ibu beri waktu untuk mendiskusikan apa saja yang akan kalian berikan untuk bulan. Tapi ingat, kalian tidak boleh berisik karena Ibu akan keluar sebentar. Kalian mengerti? Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sekarang kita patungan dulu yuk untuk membeli oleh-oleh untuk bulan. Yuk, bantu, Inca. Ih, ngapain sih pake acara patung-patungan segala? Kayak enakan si Banci dong. Terus duit kita itu berkurang. Berarti, hari ini kita gak jadi beli bakso dong, Min. Aduh, kali ini gimana sih? Namanya juga patungan. Emang rugi gitu kalau kita tuh kasih sebagian dari uang jajan kita. Ih, sorry ya. Sama aja kita itu menguntungkan musuh. Oh, guys. Maaf ya. Kita hari ini gak jajan jamanan. Pergi, pergi. Kamu menyewa. Ya, kuasa. Rajinan, Bang. Terima kasih, ya, Bintang. Ya udah, sudah pergi-pergi. Terima kasih, Bintang. Pergi. Yeay. Aku jahat banget sih. Ih, jahat sama musuh ya sah-sah aja. Ya kan? Terima kasih, Bintang. Terima kasih, Bintang. Terima kasih, Bintang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. trima kasih. Nice, Bintang. Terima kasih. Tsung señor.